Pada Senin 29 Juli 2024 lalu, bertempat di Mapolsek Heram dilakukan press conference yang digelar oleh Polresta Jayapura Kota bersama dengan Makopolsek Heram. Pada giat press conference tersebut diperoleh informasi terkait temuan 6 unit telepon genggam dan 6 unit sepeda motor yang ditemukan pada razia yang digelar oleh tim opsional Polsek Heram. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Viktor Makbon melalui Kapolsek Heram Ibtu Bernadus Yunus Ik mengungkapkan bahwa beberapa unit telepon genggam dan sepeda motor tersebut merupakan temuan yang didapati oleh tim opsional Polsek Heram ketika melakukan razia. Kapolsek Heram Ibtu Bernadus Yunus Ik turut menyampaikan, untuk telepon genggam mereka dapati ketika razia dan ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak membeli telepon genggam tanpa kelengkapan surat-surat yang jelas. Ia juga mengingatkan untuk para penada, ke depannya akan ditindak dengan lebih tegas apabila himbawan yang dikeluarkan tidak digubris dengan baik. Pada giat press conference tersebut juga dilakukan penyerahan kembali motor dan telepon genggam kepada para korban. Aries selaku korban curanmor yang pada Senin lalu menerima kembali motornya, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada hari ini tanggal 29 Juli 2024, saya ke Polsek Heram Ibtu Bernadus Ik Esa, saya menyerahkan motor ini kepada Mas Aris Hadi Prayoga, yang telah membuat laporan, eh tanpa membuat laporan, tapi hasil dari giat kami, ini tanpa laporan polisi, tapi hasil giat kegiatan anggota opsional maupun anggota patroli, menemukan motornya Pak Aris. Hari ini kami kembalikan ke pemiliknya sesuai, kami kembalikan dengan bukti surat-surat kepemilikan. Demikian. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih untuk Bapak Kapol Resta Kota Jayapura dan Kapol Seek Heram telah menemukan sepeda motor saya dengan kembali utuh, dan untuk ke depannya mungkin berantah selalu curan-curan mor yang ada di Kota Jayapura. Terima kasih. Dari Jayapura, Papua, Ones Windesi, Jaya TV, mengabarkan.